Memang online shop yang terpercaya, misalkan barang-barang yang dia jual juga bagus, berkualitas gitu, walaupun harganya misalkan murah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semuanya, kembali lagi di channel youtube aku Ida Far Buat teman-teman yang udah gabung di channel youtube aku, makasih banyak udah nontonin video-video aku Dan buat teman-teman yang baru gabung di channel youtube aku, perkenalkan nama aku Ida Dan selamat datang di channel youtube Ida Far Oke langsung aja, jadi di video hari ini aku mau sharing tentang seputar bisnis online shop Jadi itu aku punya bisnis online shop juga, cuman gak begitu besar Cuman kalau menurut aku penghasilannya lumayan ya, apalagi itu hanya sebagai sampingan buat kita gitu Nah buat teman-teman yang pengen tau tipsnya, ataupun pengen tau hal-hal yang harus dipersiapkan sebelum membuka bisnis online shop Bisa sekitar terus di video aku Oke jadi beberapa hal yang harus dipersiapkan ini tuh berdasarkan pengalaman aku sebelum membuka bisnis online shop Jadi aku tuh kurang lebih udah berjalan 2-3 tahunan lah membuka online shop itu Karena memang kesini-kesini bener-bener apa namanya, lebih marak lagi ya bisnis-bisnis online shop gitu Makanya aku juga sayang banget kalau misalkan online shop punya aku kalau gak dilanjutin atau misalkan gak dijalanin itu bener-bener sayang lah Soalnya udah mencecakannya lumayan lama gitu Nanti kalau misalkan buat teman-teman yang pengen tau online shop aku bisa langsung ke description box Jadi itu aku punya 3 social media yang aku gunain buat online shop Ada facebook, ada IG, dan ada WA Dan tiga-tiganya aktif gitu Jadi buat teman-teman tipsnya sih sebenernya gak terlalu ribet ya Yang pertama itu kalian tuh harus tau misalkan hobi kalian itu jualan apa gitu Jadi itu biar buat kitanya juga gak terlalu menjadi beban Karena kalau aku dulu, aku kan emang suka di arah fashion ya Maksudnya kayak baju, kemudian celana, jeans, terus kerudung dan lain-lain Atau long dress, kemudian outer-outer Pokoknya itu berbagai fashion aku jualin Nah disana kan beberapa hari atau beberapa minggu sih mungkin masih belum ada ya Maksudnya belum nyangkut, nyangkut ada yang pesen, ada yang order Cuma lama-kelamaan pasti beberapa orang juga tau kalau misalkan kita jualan online Terus kita dipercaya sebagai penjual online shop gitu Pasti bakalan datang dengan sendirinya gitu ya Customer-customer juga ke kita gitu Nah kenapa harus memilih hobi jualan apa? Karena biar buat kitanya gak menjadi beban, biar enjoy gitu Kayak misalkan, aduh gue belum posting nih di tempat lapak jualan gue gitu Kalau misalkan kita bener-bener menjadi beban, jadinya gak bakalan konsisten gitu loh Jadi malah bikin uring-uringan atau misalkan bikin nambah-nambah puyeng gitu kan Jadi intinya harus bener-bener dijadikan hobi gitu Kalau aku emang hobi sih jualan gitu-gitu Jadi memang ke kitanya juga enjoy dan juga seneng gitu Apalagi kalau banyak customer, udah banyak konsumen yang emang percaya ke online shop kita gitu Terus yang kedua kita harus pilih target konsumen kita Jadi maksudnya customer kita targetnya itu mau yang seperti apa gitu Kalau misalkan aku, aku kan emang kebetulan dulu anak lantau gitu Jadi gak terlalu tau orang-orang di sekitar misalnya di samping kosan Kemudian di daerah-daerah sekitar target aku tinggal Aku kan berarti gak terlalu deket dengan mereka ya Karena kan aku posisinya nge-post gitu Nah jadi target aku itu lebih di dunia maya Karena di dunia maya itu bener-bener kayak temen, saudara Kemudian orang walaupun ada orang lain Karena kan mereka kenal ke kita itu karena kita sering posting secara konsisten Jadi mereka oh tau, oh dia penjual online shop Terus nih yang kita posting juga gak cuman barang doang Jadi kita kayak testimoni Kemudian ada barang yang sebelum dikirim Kemudian ada bukti transfer dan lain-lain Jadi memang orang-orang bisa tau ke kita itu dari bukti-bukti itu gitu Jadi mereka juga sebelum order pasti kan review dulu kan Maksudnya social media yang kita punya Maksudnya online shop yang kita punya gitu Itu terjadi target kasar aku sih umum ya Umum di social media gitu Dan sistem pembayarannya kalau punya aku online shopnya itu Dengan cara mengirimkan download transfer baru aku proses barangnya dan baru aku kirim Terus yang ketiga Jadi kita harus mempersiapkan produknya Dan yang paling penting itu produk apa sih yang mau kita jual gitu Terus dari mana kita dapat barangnya gitu Karena ini juga menentukan ya Maksudnya tuh kita harus tau produk yang bakalan kita jual ke user itu apa Dan kita juga harus tau dari mana gitu Barangnya jangan sampai barangnya kita dapat dari luar pulau Yang memang estimasi pengirimannya lama Kemudian belum biaya ongkir dan lain-lain Jadi itu juga harus diperhitungkan ya Apalagi kalau misalkan customer kita Biasanya kan kalau yang beli online shop ikon Dia nggak mau lama gitu Pengen cepet gitu Makanya kita juga harus memperhitungkan dari Segi produk yang bakalan kita jual gitu Harus benar-benar yang emang umum-umum gitu Misalnya yang cepet didapet Kemudian biar user kita juga puas gitu ya Dengan pelayanan online shop kita Kemudian yang keempat Yang keempat itu kita harus memikirkan sistem pengirimannya gitu Kalau misalkan online shop aku Aku lebih ngejar ke ekspedisi Kenapa? Karena jarang banget gitu ya Teman-teman aku kan di luar Maksudnya di luar kota semua gitu Jarang banget yang ada COD Kemudian itu juga cuma beberapa teman deket doang ya Teman di kantor Teman kuliah dulu yang memang stay-nya deket dengan aku gitu Itu baru melakukan sistem COD Kalau misalkan buat teman-teman yang jauh Orang-orang yang baru kenal Itu kita pastiin pakai ekspedisi Nah kalau misalkan buat teman-teman semua Yang memang berniat membuka online shop Itu kalian juga harus memikirkan Sistem yang mau dipakai itu Yang kayak gimana Apakah mau pakai ekspedisi Atau misalkan mau sistemnya COD Atau yang lain-lain gitu ya Yang penting bisa meningkatkan penjualan online shop kita aja Dan yang kelima Yang kelima itu adalah sistem pemasarannya Jadi kita harus memperhatikan Barang kita itu sebenarnya mau dijual Yang sistemnya seperti apa Pemasarannya kayak gimana gitu Apakah mau dijual di website Jadi kita kayak punya website sendiri Kemudian user kita masuk ke sana Dan mereka kiri-kiri barang Ataukah mau dijual di IG Ataupun di Facebook Ataupun di WA dan lain-lain Sebenarnya banyak website-website Ataupun banyak media untuk penjualan kita Apalagi zaman sekarang udah banyak banget kan Kayak aplikasi-aplikasi untuk online shop Jadi kita juga harus memikirkan hal itu Karena kan barang yang kita punya itu kan harus dipasarkan Jadi itu untuk meningkatkan pemasukan atau pembelian untuk kita sendiri Oke semuanya Jadi itu adalah info ataupun tips dari aku Hal-hal yang harus dipersiapkan sebelum membuka online shop Sebenarnya sih gak terlalu ribet ya Cuma yang penting dari kitanya Dari niatnya dan kekonsistenannya juga harus diperhatikan Karena kalau misalkan penjual penelan itu gak konsisten User juga gak bakalan percaya User juga gak bakalan tertarik gitu Misalnya kita posting foto di Facebook misalkan Itu memang untuk lapak jualan kita Kalau misalkan kita satu minggu posting Kemudian satu bulan udah gak ada Dua bulan udah gak ada baru posting lagi Kayak gitu tuh bener-bener gak konsisten banget ya Jadi tuh orang-orang juga gak bakalan kenal gitu dengan online shop tersebut gitu Kalau misalkan kita posting secara konsisten Orang-orang juga bakalan tau Oh dia memang online shop yang terpercaya Misalkan barang-barang yang dia jual juga bagus Berkualitas gitu Walaupun harganya misalkan murah Jadi memang bener-bener harus diperhatikan Hal-hal kecil yang seperti itu Supaya user-user ataupun customer-customer kita Bisa percaya dengan online shop yang kita jalani Oke semuanya Jadi itu video yang aku share hari ini Semoga video yang aku share juga bisa bermanfaat buat kalian semua Jangan lupa like, comment, subscribe di video channel youtube aku See you on my next video Bye bye